Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo telur semuanya gimana kabar kumah damang semoga kita semua selalu diberikan kesehatan panjang umur dan selalu dilancarkan riskinya ya amin bertemu lagi bersama saya Mas Agus tentunya di channel kita ini MSC Project Oke telur di video kali ini kita akan instalasi semua ini ya menggunakan regulator terus menggunakan tune kontrol 2.1 yang sudah dimotif terus equalizer 10 channel kita masuk menggunakan ini untuk tiga power ya tiga power langsung saja ya langsung saja kita instalasi untuk review ininya ada di video sebelumnya terus untuk power sudah sering kita bahas ya tapi ini spesial ya pesannya untuk inputnya biasa kita menggunakan RCA dan DC nya sama nah ini yang pesanan ini menggunakan output speaker nya DC ya soket DC maksudnya ini harus sangat berhati-hati karena kalau salah colok ini power DPA 3 110 ini sangat sensitif ya Oke langsung saja kita instalasi dari tentunya dari eh equalizer kita dulu dan kita akan mainnya kita akan menggunakan inputnya biasa ya Bluetooth outputnya RCA pertama-tama yang paling gampang kita nah ini untuk input audionya kita pasang saja langsung ya yang putih ke putih yang merah kamera selanjutnya nah yang ini yang enggak ada tulisannya kelihatannya ini kita langsung colokin ke output equalizer yang putih-putih yang merah-merah dan untuk output selanjutnya kita masuk ke input equalizer kita masuk ke input toon kontrol 2.1 setun kontrolnya sudah dibahas di video sebelumnya ya ini dua output enam eh dua output dua input enam output langsung ya yang output equalizer kita masuk ke input toon kontrol 2.1 yang putih-putih yang merah ke merah oke ya untuk selanjutnya nah disini kita ada tulisan mana satu lagi ini in low mid-high sebagian kanan dan satunya out low mid-high bagian kanan juga ini satu kabel RCA ya yang out low mid-high kita pasang yang sebelah kanan dari tun kontrol 2.1 nya ini yang karena tadi yang kanannya yang R ya kita pasang yang merah ke merah yang putih ke putih nah ini simpan dulu yang in low mid-high nya kita akan pasang ke eh sini ya ke power kita ambil untuk low mid-high nya bagian speaker bagian hit in bagian yang sebelah kiri sebelah kiri ya kalau dari sini sekiratoh sebelah kiri punya yang pambil yang atas bawah saja gini ya kita pindahin kita ambil yang sebelahnya saja dan satu lagi ini out low mid-high bagian R yang bagian L yang bagian L out nya kita pasang yang ini hot nya kita pasang ke tun kontrol 2.1 yang merah ke merah yang putih ke putih nah untuk tulisan in low mid-high L nya kita masuk ke power disini untuk satu power ini khusus untuk low mid-high nya ya jadi ini yang masukin ke sini semua yang satu lagi tadi yang power yang bawah ya kita ambil channel sebelahnya karena apa yang ini ntar khusus subah sub itu kita ambil channel sebelah-sebelah karena kalau satu power itu cepat panas ya Nah untuk abel subnya kita sudah siapkan juga ini ada tulisan out sub satu dan dua sini kita pasang ya ini bebas untuk subnya kanan kitnya sama karena enggak stereo ya terus kita pasang bagian power sisi satunya yang belum keisi tadi oke seperti itu jangan lupa kita rapikan dulu seperti ini ya sementara seperti ini nah untuk pegangan ini output 12 volt kita gunakan ini kabelnya ya satu input DC jadi keluarnya hanya dua output DC ini akan kita gunakan untuk 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 ini ya togek waliser dan untuk kontrol kita balik dulu untuk belakangnya seperti itu ya kalau sound system itu emang agak rumit kalau harus sabar ya harus sabar jangan salah colok ya nah ini untuk tegangan 12 volt nya ya untuk pun kontrol equaliser hanya tegangan 12 volt ya jangan lebih takutnya langsung IC nya rusak ya Nah untuk tegangan power nih satu input tiga output DC ya tiga output DC disini langsung saya gunakan untuk power nah disini ya kelihatan dulu yang bagian ini ini outputnya kita langsung ke power jangan salah colok ya untuk tegangan DC power kita ambil yang paling pinggir oke seperti ini ya kita balik dulu oke telur kita akan tes ya untuk setiap channelnya karena disini saya tidak punya speaker yang banyak saya siapin untuk speakernya satu saja untuk kita tes untuk semua channelnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!